Intro Halo semuanya, selamat datang di channel ini Untuk video kali ini, kita akan gacha di Japan Step Up Part 3 Oke, langsung saja Langsung saja kita gacha ya Sebelum gacha, kita tentunya akan membahas pemain yang ada di banner ini Yang pertama ada Misugi Misugi di sini posisinya defender Dia ada dribblenya 7.000 Shootnya 3.000, pas 7.000 Tackle block intercept 7.000 Speed 7.000, tekniknya 7.000 Powernya 5.000 ya Dia balance ya defensenya Oke lanjut, untuk team skillnya itu super solid 20% Japan biru ya Untuk pasifnya itu full power build up 25% Kemudian untuk skill utamanya yaitu young noble steps Itu S dribble ya Kemudian ada drive pass Ada noble interception yang A Oke, lanjutnya untuk hidden ability nya Ada bond Bond di sini 2 stat nambah Jika ada 5 agility japan Japan biru 5 atau lebih ya Dan dia juga ada bond debuff ya Disini yang syaratnya sama 5 atau lebih japan agility player Kemudian ada skill force up 10% ya Oke, mungkin lanjut ke pemain selanjutnya Disini ada Nita Nita disini Dribble Shoot 7.000 Pass 6.000 Tackle 5.000 Blocknya 3.000 Intercept 5.000 Speed 7.000 Power 6.000 Tekniknya 5.000 Untuk team skillnya sendiri Japan extreme 15% Untuk pasifnya GK killer 20% Nah, ini skill baru nih Skill utamanya itu Ultimate Wakadori U Triangle Jump Falcon Volley Shoot Anjir, namanya panjang betah Nomornya gede juga nih 475 Dan ada non trap running Volley Falcon Shoot Lowball ya Dan ada Falcon Pass ya Kemudian untuk hidden ability nya Ada bond Disini ada bond 13% Jika hanya ada 3 skill Japanese ya 3 pemain japan Ijo Di team Harus bener-bener Tidak boleh kurang Gak boleh lebih Kemudian ada Sub Angle Jadi Gak Kegilangan momentum Kalau dia nge-shoot Dari Samping ya Kemudian ada Skill Force Up High Flying Shoot 10% Oke Lanjut main selanjutnya Selanjutnya ada Isizaki 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 Disini Dribblenya 6,11 Sampai 7 ribu Pass nya 7 ribu Shoot nya 3 ribu Tackle 6 ribu Block nya 7 ribu Intercept 6 ribu Speed 7 ribu Power 5 ribu Teknik 5 ribu Ya Kemudian untuk Team Skill nya Super Solidarity Isizaki Ijo 20% Nah Pasif nya ini Yang ngeri nih Dribble rank Enchange Enhanced Itu 7,5 Lebih Gede Daripada Michael nih Nah Skill nya yang paling Unik Yang unik tuh Skill nya Rainbow Click Bagus banget ini Kemudian udah Mad Pass S Dan Determinate Defense Tackle A Kemudian untuk Kidding Ability nya Ada Bond Agility Type Non Japan Non Japan 3 player Biru ya Non Japan Biru 3 player Watt of BV 2,5% Pada Hack Bowler Kemudian Direct Hotline Ya Bisa Nambah 5% Start Buat Basah sama Misaki Di Next 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 Comment ya Kalau di Passing sama Isizaki Dan dia ada Set Master 15% Lanjut Untuk main Selanjutnya ada Soda Soda Disini Dribble nya Rp7.000 Rp3.000 Pastinya Rp6.000 Tackle Block Intercept Sama Rp7.000 Speed nya Rp6.000 Power Teknik Rp5.000 Disini dia Balance juga Untuk Defending nya Kemudian Team Skill nya Super Solid Topness Japan 25% Eh 25% 20% Maksudnya Kemudian ada Isaac Master 50% Ya disini GG Kemudian ada Razor Dash S Skill utamanya Dan ada Double Blade Razor Tackle Disini Dia Momentum nya Sama Razor Tackle Cuman Dia Staminanya Lebih Banyak Lebih 20% Daripada Razor Tackle Ini ada Razor Intercept Yang A Kemudian Untuk Hidden Ability Disini ada Bond Satu Setengah Persen Kalau ada Lima Pemain Japan Mer Atau Lebih Dan Juga ada Ini Ya Shield Set Handicap Persisten 5% Untuk Team Dan Dia Ignore Player Type Jadi Gak ada Dia Gak weakness Maksudnya Gak Gak lemah Kalau Lawan Pemain Biru Padahal Yang lanjut Selanjutnya Ada Yuzo Moriseki Moriseki Disini Tipenya Punch Ya Emang Lazini Begitu Disini Punchnya 8000 Cashnya 6000 Speed 7000 Power 6000 Tekniknya 5000 Nah Untuk Disini Team Skillnya Dia Japan Extreme 15% Nah Passive Skillnya Super Sub 30% Kemudian Skill Utamanya Gatshidic Save Punch Komentunya Lumayan Gede 485 Dan Ada Hit Me Somewhere Please Ya Untuk Hidden Ability Dia Pas 5% Lawan Non Japan Player Selanjutnya Ada Autoblock Exchange Disini Dia bisa ngeaktifin Autoblock Defendernya Bagus Ya Ini Yang punya Apa Namanya Hidden Ability Autoblock Morisaki Yang bisa Ngeautoblock Defendernya Nari Ya Oke Langsung Aja Tanpa Berbas Apa Kita langsung Aja Pull 6 Step Di Banner Japan Let's go Step 1 Tidak Ada Chance Ternyata Sepertinya Zom Step 1 Nah Disini Kita Ngecar Disugi Ya Karena Kita udah punya sawada Jadi Bisa kita Combine nanti Team Skillnya Sama-sama Japan Biru Nah Ternyata Oke Kita Sell dulu Ya Temennya Oke Lanjut Di Step 2 Let's go Ini Chancenya Cuma 3% Gak ada chance Cuman Bisa Ternyata Ternyata Gak ada Masih Belum Belum Ada Tanda-tanda SSR disini Sabar 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 langsung lanjut kita step tiga di sini 50% SSR oke ada perfetti harusnya dapat semoga dapat 1 kan bingung 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 ya masa bingung luar bingung kan ga hasil let's go oke kita ada peti oke nah lanjut di step 4 di sini garanti 1 SSR let's go misugi please masalah garanti SSR jadi meskipun ga ada chance atau kembang api bakalan dapet ya oke tetap 1 semuanya let's go wudu di pakaiki ada garanti SSR seperti ini menyelidikan lanjut step 5 di sini ga ada garanti SSR jadi semoga dapat ya karena masa tempat ga dapet main banner oke ada perfect oke ada SSR di sini let's go semoga dapet baru ya 2 please wah ada yang kecah apakah kecah di dalam semoga ya manjir dapetnya gunnya aduh usah tadi gacanya ini kita gacah di pagi hari ya let's go let's go nah ini terakhir lah usah ga dapet main semoga ga duplah aja ya oh duplah bangetan pokoknya awas aja merasa duplah sama kelab Bismillah waduh doang semoga usugi please usugi dong usugi usugi please usugi 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 ternyata kita kita dapet tiper lagi setelah kemarin dapet mengulur ya step 6 ini kita boleh dapet tiper biru sekarang kemarin ah ga nyambung pokoknya oke mungkin cukup segitu aja untuk video gacah kali ini semoga kalian terhibur jangan lupa subscribe dan like channel ini sampai jumpa di video selanjutnya bye